Intro Hai sahabat ginaci ketemu lagi sama Kak Narita disini di channel youtube kesayangan kita Ayo Cerdas Indonesia Hari ini Kak Narita akan bahas tentang sesuatu yang unik lagi yang berhubungan dengan bunga yaitu bunga-bunga yang unik di seluruh dunia tapi sebelum itu buat sahabat ginaci dan nadi-adi di rumah yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan link channel juga ya agar kalau ada video terbaru dari Ayo Cerdas Indonesia sahabat ginaci di rumah bisa langsung tonton sampai habis oke langsung aja nih Kak Narita mau bahas tentang ada beberapa bunga-bunga yang sangat unik yang tersebar di seluruh dunia Kak Narita akan bahas mungkin ada 6 atau 7 yang paling unik oke nah bunga yang pertama adalah Snakes Head Fritillary nah bunga ini memang sekilas itu kita lihat seperti kulit ular keunikan di bunga ini adalah kelopak bunganya itu berbentuk kotak-kotak kalau dilihat dari dekat mungkin tidak tidak seberapa terlihat ya tapi kalau dilihat dari jauh sekilas kita lihat seperti kulit ular nah namanya sendiri berasal dari bahasa latin yaitu Fritillus yang berarti kotak dadu karena kalau dideketin itu coraknya yaitu kotak-kotak berwarna merah sahabat Kinhaji nah ini adalah bunga unik yang pertama selanjutnya ada bunga Night Blooming Series bunga ini cantik berwarna putih dan keunikan bunga ini adalah bunga ini hanya mekar di dalam satu malam saja yaitu antara bulan Juni dan Juli di setiap tahunnya hingga masyarakat sekitar biasanya sampai rela menggelar pesta hanya untuk merayakan kemekaran bunga ini sahabat Kinhaji next selanjutnya ada bunga Dancing Girls nah ini sebenarnya ini adalah semacam jenis bunga anggrek dimana kalau kita lihat bunga ini sekilas seperti gadis yang sedang berdansa apalagi ketika dia ditiup angin maka dia akan menggerak-gerakkan kelopaknya dengan lembut jadi semakin terlihat kalau bunga ini seperti orang sedang berdansa next bunga selanjutnya adalah Snapdragon and the Skull bunga ini memang agak sedikit menakutkan karena ada Snapdragon dimana artinya adalah bunga naga biasanya ya kita bisa menyebutnya sebagai bunga naga kenapa? karena bunga ini terlihat seperti kepala naga sahabat Kinhaji jadi bunga ini setiap kali diperas tampak seolah-olah seperti naga yang sedang membuka dan menutup mulutnya nah begitu bunga ini mati ia akan meninggalkan kantong kantong benih di belakang dan itu menyerupai tengkorak nah jadi ketika bunga ini masih hidup dia seperti kepala naga ketika dia sudah mati dia meninggalkan kantong benih yang wujudnya menyerupai tengkorak selanjutnya ada bunga Lithops Weberry bunga ini unik banget sahabat Kinhaji karena spesial satu ini tidak hanya unik tapi juga pintar karena dia bisa mengelabuhi mangsanya jadi ketika mereka tahu kalau akan ada mangsa atau hewan yang mendekat mereka akan berubah menjadi seperti batu-batuan atau kerikil agar mangsa-mangsa yang datang terkelabui dan tidak jadi memakan bunga ini selanjutnya ada bunga Saliana Mayor yang mana bunga ini terlihat seperti hanggrek bebek terbang karena memang bunga ini sendiri kelopaknya itu sahabat Kinhaji membentuk bebek di mana dia sedang terbang begitu ya makanya disebut dengan Saliana Mayor atau anggrek bebek terbang nah sahabat Kinhaji itu adalah beberapa nama-nama bunga unik yang tersebar di seluruh dunia dan jadi sekarang kita sudah semakin tahu dan paham bahwa di dunia ini ada banyak sekali hal-hal yang menarik dan unik untuk kita bahas tidak hanya bunga ada juga dari hewan dan makhluk hidup yang lainnya oke sekian dulu video dari Kak Narita hari ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya bye 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 selamat menikmati